Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Kepala Balai Pendidikan Menengah Yogyakarta Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA SMK Kota Yogyakarta Kepada Bapak Ibu Guru di Sekolah Kepada adik-adik pelajar putra-putri SMA SMK Kota Yogyakarta yang saya cintai Salam sehat untuk semua di rumah masing-masing Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik Selalu diberikan kehidupan yang senang, kenteram, damai, dan bahagia Baik Pada kesempatan saat ini Kami melaksanakan penyuluhan Tentang vandalisme dan kejahatan jalanan di kalangan remaja Apa yang disebut remaja? Yang disebut remaja adalah Anak yang berusia Antara 13 tahun sampai 18 tahun Dan merupakan usia peralihan Dari anak-anak ke dewasan Masa ini disebut masa kubar Nah kemudian lanjut Kita lanjutkan yaitu tentang Periodias atau kubar remaja Nah disini Saya harus sampaikan kepada Adik-adik pelajar Jadi masa prakubar Yaitu antara Usia 12 tahun sampai 13 tahun Masa ini disebut juga Masa kubar Yaitu masa peralihan dari Anak-anak ke remaja Kemudian Pada anak-anak perempuan Masa ini lebih singkat Dibandingkan dengan Anak laki-laki Jadi beda Beda Jadi Antara Masa perempuan Dan masa kubar Laki-laki itu beda Nah kemudian Untuk masa Atau pada masa ini Yaitu Terjadi perubahan yang besar Pada remaja Yaitu Meningkatnya Hormon seksual Seksualitas Dan Mulai berkembangnya Organ-organ seksual Serta organ-organ Reproduksi remaja Nah ini Antara itu Usia tersebut Nah itu Bisa Berkembangnya itu organ-organ seksual Lebih Reproduksi Kemudian Ini Perkembangan Intektualitas Sangat pesat Jadi perkembangannya itu Sangat pesat Akibatnya Remaja-remaja ini Cenderung Bersikap Suka Mengkritik Karena merasa Tahu segalanya Nah jadi Usia-usia tersebut adalah Suka Mengkritik Karena merasa Tahu segalanya Yaitu Atau Membanggakan Membangkang Ataupun Membantah Terhadap Orang tua Ini karena Masa-masa Tersebut Di usia Tersebut Nah kemudian Mulai menyukai Orang dewasa Yang dianggapnya Baik Serta Menjadikan sebagai Hero Atau Pujaannya Seperti Perilaku ini Akan Diikuti Dengan Meniru Segala yang dilakukan Oleh pujaannya Kemudian Seperti Model rambut Gaya bicara Sampai dengan Kebiasaan hidup Pujaan tersebut Jadi Mengikuti Gayanya Pola hidupnya Seperti Apa tinggal lakunya Dan cara bicaranya Akan diikuti Karena Masa Masa-masa tersebut Memang ada Masa-masanya tersebut Nah itulah Masa-masa Di usia Tersebut Nah kemudian Masa aku bentas Yaitu 14 tahun Sampai 16 tahun Masa ini Disebut juga Masa remaja awal Nah ini 14 sampai 16 tahun Jadi Dimana Perkembangan fisik Mereka Begitu menonjol Karena apa Usia 14 sampai 16 tahun Yaitu Masa Remaja awal Nah kemudian Remaja Sangat cemas Akan perkembangan Akan perkembangan Fisiknya Sekaligus Bangga Hal itu Menunjukkan bahwa Ia memang bukan Anak-anak lagi Jadi Pertumbuhan antara Usia 14 Sampai 16 tahun Yaitu Masa remaja awal Jadi Seakan-akan Sudah tidak Mengakui Anak-anak lagi Jadi Akan Menganggap Bahwa Oh saya sudah Bukan anak-anak Jadi saya sudah Mengenanggap Remaja Nah ini namanya Remaja Awal Masa remaja Awal Baik Kemudian Pada masa ini Emosi remaja Menjadi sangat Labil Akibat Perkembangan Borom-orom Seksualnya Yang begitu Pesat Jadi Emosinya Emosinya Itu Labil Seakan-akan Namanya Perkembangan Masa remaja Awal Itu labil Tinggi Dan Tidak Terkontrol Kalau kita Tidak bisa Menguasai diri Nah memang Kita bisa lihat Seusia 14-16 tahun Itu Labil Karena apa Karena Masa remaja Awal Ini Masa akhir Pubertas Yaitu Antara 17 tahun Sampai 18 tahun Pada masa ini Remaja Yang mampu Melewati Masa sebelumnya Dengan baik Akan dapat Menerima Kodratnya Baik sebagai Laki-laki Maupun Perempuan Kemudian Masa ini Berlangsung Sangat cepat Jadi 17-18 Masa Berlangsung Sangat cepat Kemudian Pada remaja Putri Masa ini Berlangsung Lebih singkat Daripada Remaja Pria Sehingga Proses Kedewasanya Remaja putri Lebih cepat Dicapai Dibandingkan Remaja Pria Umumnya Kematangan Fisik Dan Seksualitas Mereka Sudah tercapai Sepenuhnya Namun Kematangannya Fisiologis Belum tercapai Sepenuhnya Kemudian Ini Antara 17-18 Ini Kita harus Mulai Introveksi Diri juga Karena Ini bisa Mengakibatkan Kalau tidak Dikontrol Emosi kita Emosi Masing-masing Nanti akan Tinggi Emosinya Selain itu Ada periode Peralian Yaitu Periode Peralian Remaja Yaitu Antara 19-21 Tahun Ini Adalah Masa Periode Peralian Pada Periode Ini Umumnya Remaja Sudah Mencapai Kematangan Yang Sempurna Baik Segi Fisik Emosi Maupun Fisikisnya Mereka Akan Mempelajari Berbagai Macam Hal Yang Abstrak Dan Mulai Memperjuangkan Suatu Idealisme Yang Mendapat Dari Pikiran Mereka Kemudian Mereka Mulai Menyadari Bahwa Mengkritik Itu Lebih Mudah Daripada Menjalannya Jadi Mau yang Kritik 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 Tetapi Belum Tentu Bisa Menjalani Dengan Sempurna Cuma Bisanya Mengkritik Mengkritik Nah Itu Yang Dilakukan Tapi Belum Tentu Bisa Menjalannya Kemudian Sikap Terhadap Kehidupan Mulai Terlihat Jelas Seperti Cita-cita Minatnya Bakatnya Dan Sebagainya Jadi Usia tersebut Itu nanti Sudah Kelihatan Jadi Sikap Terhadap Kehidupan Nanti Apakah Cita-citanya Itu Apa Jadi Nanti Sudah Kelihatan Dan Dari Bakatnya Sudah Kelihatan Kemudian Arah Kehidupannya Serta Sifat-sifatnya Yang menonjol Akan terlihat Jelas Pada Fase Ini Nah Ini Sudah Jelas Nanti Pada Usia 19 Tahun Sampai 21 Sudah Kelihatan Sudah Kelihatan Sudah Kelihatan Dari Fasenya Sangat Jelas Apa Yang Nanti Jadi Cita-cita Tersebut Sekarang Ada Kenakalan Kenakalan Remaja Kenakalan Kenakalan Remaja Itu Banyak Diawali Ya Diawali Dari Minimum Keras Sampai Mabu-mabuan Nah Kemudian Penyebabnya Apa Penyebabnya Kenakalan Atau Kejahatan Remaja Itu Satu Kontrol Diri Yang Lemah Jadi Karena Tidak Bisa Mengontrol Dirinya Andai Kata Bisa Hanya Lemah Sebetulnya Harus Tahu Apa Saya Siapa Saya Posisi Saya Apa Nah Kalau Posisi Saat Ini Adik-adik Bia Seswa Pelajar Ya Lakukan Sebagai Posisinya Sebagai Pelajar Tugas Tugasnya Belajar Belajar Menimba Ilmu Bagaimana Caranya Bisa Pandai Tidak Usah Melakukan Kejahatan Kejahatan Di jalanan Itu Tidak Ada Gunanya Dan Justru Malah Akan Mempengaruhi Diri Kita Sendiri Belajarnya Tidak Baik Sekolahnya Juga Tidak Fokus Jadi Lebih Baik Tidak Usah Melakukan Kejahatan Kejahatan Jalanan Nah Kemudian Yang Kedua Penyebab Penangkalannya Atau Kejahatan Remaja Yang kedua Teman Sebaya Yang kurang Baik Nah Kita Bergaulnya Bergaulnya Di teman Sebaya Ini harus cari Yang baik Sifatnya Kelakuannya Tutur Katanya Sopan Satunya Tingkah Lakunya Cari Itu yang Baik Jadi Cari Teman Yang sebaya Seperti itu Baik Semuanya Dicari Bukan Yang Mencari Yang Anak Ugal-ugalan Bukan Mencari Anak Yang Sombong Bukan Mencari Teman Anak Yang Menganggap Tahu Semuanya Bisa Semuanya Itu tidak Itu Tidak Baik Itu makanya Cari teman Yang baik Masih Banyak Teman-teman Yang baik Ingat Perbuatan Baik Itu Tinggal Diri Kita Yang Melakukan Kalau Kita Punya Niat Ingin Berbuat Baik Kepada Siapapun Itu Bagus Lebih Baik Punya Cita-cita Dan Punya Inginan Saya Ingin Membantu Orang Lain Dalam Hal Kebaikan Itu Sudah Bagus Bagus Itu Lakukan Buktikan Nanti Akan Bagus Nah Kemudian Penyebab Kenakalan Atau Kejahatan Remaja Yang Ketiga Yaitu Komunitas Yang Kurang Baik Nah Udah Jelas Kalau Komunitas Yang Kurang Baik Jangan Diikuti Jangankan Kau Diikuti Dilihat Kau Tidak Usah Karena Apa Kita Akan Terpengaruh Dan Akan Ikut Tetapi Kalau Kita Tidak Melihat Dan Tidak Ikut Kita Akan Baik Karena Tidak Akan Terpengaruh Yang Kurang Baik Maka Adik-adik Sesua Harus Berbuat Baik Dan Harus Melakukan Kebaikan Dan Tahu Posisi Masing-masing Karena Saat Ini Masih Pelajar Tugasnya Hanya Belajar Mencari Ilmu Menimpa Ilmu Nanti Untuk Demi Masa Depan Kalian Semuanya Kemudian Yang Keempat Yaitu Lingkungan Tempat Tinggal Yang Kurang Baik Lingkungan Itu Mempengaruhi Sangat Mempengaruhi Makanya Tadi Makanya Tadi Tadi Dari Awal Introvesi Diri Kita Sebagai Apa Kalau Diri Luar Tempat Tinggal Kita Sudah Kurang Baik Kita Kalau Tidak Bisa Membentengi Diri Kita Kita Akan Terpengaruh Dan Terhanyut Ke Ikut Yang Kurang Baik Juga Maka Kita Harus Siapkan Fisik Mental Kemudian Keinginan Kemudian Mau Berbuat Baik Nanti Tidak Akan Terjerumus Ke lingkungan Yang kurang Baik Tersebut Karena Lingkungan Sangat Mempengaruhi Contohnya Lingkungan Banyak Anak-anak Yang Minum Minuman Keras Mabuk-mabukan Di lingkungan Ada yang Suka Mengambil Barang Bilih Orang Lain Di lingkungan Ada Orang Yang Jorot Atau Kebersihannya Tidak Baik Lingkungan Ada Anak-anak Yang Malas Belajar Tidak Mau Belajar Hanya Tongrang-tongrang Yang Tanpa Arah Dan Tanpa Ada Gunanya Nah Kalau Kita Tidak Bisa Membentengi Diri Yang Kita Tinggal Di lingkungan Tersebut Kita Akan Terikut Yang Kurang Baik Tersebut Nah Maka Jangan Sampai Kita Ikut Jangan Sampai Kita Ikut Yang Kurang Baik Maka Bentengi Diri Kita Kita Melakukan Yang Baik Dan Jangan Ikut Walaupun Di situ Lingkungannya Kurang Baik Jangan Diikuti Yang Enggak Baik Ikut Aja Yang Baik Masih Ada Juga Masih Ada Dan Banyak Juga Ikuti Yang Baik Tersebut Dari Apapun Bentuknya Kegiatan Yang Baik Diikuti Bukannya Yang Kurang Baik Contohnya Kegiatan Yang Baik Itu Masih Banyak Yang Dilakukan Nah Ikuti Itu Kita Mau Bisa Berbuat Sosial Yang Baik Bisa Kita Kalau Yang Beragama Islam Mengikuti Pengajian Dan Melakukan Pengajian Solat Tepat Waktu Dan Berbuat Baik Dan Banyak Sudah Ikuti Dan Membantu Orang Dalam Hal Kesusahan Tanpa Pamper Ikuti Yang Baik Baik Aja Jangan Tersebut Bisa Kelimpungan Yang Kurang Baik Maka Itu Penyebab Dari Kenakalan Remaja Itu Termasuk Di Lumpuan Tempat Tinggal Kita Yang Kurang Baik Adik Pelajar Tidak Boleh Mengikuti Di Lumpuan Yang Kurang Baik Ikuti Lumpuan Tersebut Pasti Ada Yang Baik Ikuti Yang Baik Nah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Keluarga Yang Tidak Harmonis Nah Baik Ini Masalah Keluarga Yang Kurang Harmonis Yang Bisa Mempengaruhi Kenakalan Remaja Tersebut Atau Anak Tersebut Karena Apa Kadang-kadang Namanya Keluarga Tapi Sudah Tidak Harmonis Beda Pendapat Selalu Salah Selalu Menganggap Yang Satu Salah Yang Satu Menganggap Saya Yang Benar Dan Saya Menganggap Tidak Pernah Salah Nah Itu Sudah Memang Genda Sendiri Tapi Kalau Keluarga Yang Sejahtera Keluarga Yang Hukum Keluarga Yang Damai Anaknya Pun Nanti Akan Tetap Damai Rukun Dan Taat Kepada Orang Tuanya Taat Kepada Gurunya Taat Ibadahnya Rajin Belajarnya Lilahnya Bagus Tetapi Kalau Kita Sudah Ada Keluarga Yang Tidak Harmonis Kalau Dirinya Sendiri Anak Tersebut Tidak Bisa Membetengi Dan Membuat Dirinya Berbuat Baik Nanti Pikirannya Pun Akan Terbawa Dan Akan Melihat Dan Pasti Ingat Karena Keluarganya Kurang Harmonis Tidak Harmonis Tetapi Kalau Anak Tersebut Mampu Dan Bisa Membetengi Dirinya Bisa Merubah Yang Kurang Baik Jadi Baik Karena Kita Di Rumah Taga Itu Sering Ada Ribut Salah Pendapat Cek Cok Beda Pendapat Kekurangan Apapun Bisa Jadi Cek Cok Atau Ribut Nah Disitulah Anaknya Akan Melihat Dan Mendengar Nah Makanya Seswa Atau Anak Anak Tidak Usah Terpengaruh Keluarga Tersebut Yang Kurang Harmonis Buatlah Bisa Harmonis Keluarga Tersebut Atau Orang Tua Kita Tersebut Harmonis Rukun Damai Tenang Tentram Bahagia Bersama Keluarga Nah Makanya Kebanyakan Keluarga Yang Tidak Harmonis Yaitu Anaknya Menjadi Nakal Atau Terjadi Kenakalan Kenakalan Remaja Karena Orang Tuanya Atau Keluarganya Kurang Harmonis Itu Ada 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 Dan Ada Tapi Saya Mohon Saya Minta Kepada Seluruh Sesuah Yang Andikata Kurang Harmonis Buatlah Harmonis Anaknya Membuat Itu Bisa Kita Coba Laksanakan Yang Kurang Harmonis Jadi Harmonis Kita Sebagai Sesuah Barengkali Ada Tapi Bisa Coba Lakukan Berbaktilah Kepada Orang Tua Kedua Orang Tuanya Kalau Orang Tuanya Kurang Pas Berikan Masukan Saran Nanti Pasti Itu Bisa Berubah Karena Belum Tentu Yang Salah Itu Anaknya Atau Orang 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 Biar Nanti Keluarginya Bisa Harmonis Baik Sekarang Kita Lanjutkan Tentang Kejahatan Jalanan Kejahatan Jalanan Atau Belide Nah Maka Adik-adik Sesuah Perhatikan Sebelum Saya lanjutkan Ini Saya Larang Jangan Ada Sesuah Yang Melakukan Kejahatan Jalanan Ini Sudah Saya Larang Dulu Kejahatan Jalanan Itu Bermacam Macam Apalagi Seusia 18 Sampai 21 Tahun Itu Renang Untuk Melakukan Kejahatan Tadi Sudah Saya Sampaikan Kejahatan Itu Ada Diawali Dengan Minum Non Keras Mabukan Minum Pil Yang Dilarang Akhirnya Apa Mabuk Tambah Berani Karena Apa Tidak Bisa Ngontrol Dirinya Nah Maka Saya Sampaikan Salaran Kepada Semuruh Sesuah Tidak Ada Yang Melakukan Kejahatan Di Jalan Karena Siapapun Yang Melakukan Kejahatan Di Jalanan Itu Bisa Dipidana Dan Bisa Di Hukum Ingat Semua Saya rasa Tidak Mau Di Hukum Semua Saya rasa Tidak Mau Ditindak Atau Diproses Sesuai Dengan Hukum Tetapi Ini aturan Nah Maka Saya larang Tidak usah Melakukan Kejahatan Di Jalan Kejahatan Di Jalan Itu Banyak Sekali Antara Lain Kita Di Jalan Naik Naik Sepeda Motor Ngebut Robot Lampu Merah Membawa Sajam Nah Kemudian Keliling Keliling Jalanan Kemudian Karena Tadi Sudah Minum Minum Keras Akhirnya Tambah Berani Tambah Gagak Ketemu Di Jalan Ketemu Orang Di Jalan Menganggapnya Dia Itu Musum Kita Atau Itu Orang Kecil Kita Salib Kita Salib Salib Sambil Ngegas Kemudian Karena Tadi Membawa Senjata Tajam Bangga Itu Bisa Terjadi Kejahatan Di Jalan Kemudian Yang Disalib Tadi Kadang Tidak Mau Tidak Merasa Salah Disalib Dibas Dibilir Nyalib Salib Juga Kejar Salib Setelah Kejar Kejar Pengejar Ribut Berantem Berani Itu Karena Apa Yang Tadi Minuman Keras Sudah Membawa Senjata Tajam Dapat Lawan Itulah Namanya Kejahatan Di jalan Bisa Berantem Bisa Mengakibatkan Luka Atau Yang Lainya Kemudian Kejahatan Jalan Lainya Lagi Kita Mengendari Kendaraan Berboncingan Mengendari Kendaraan Sepeda Motor Berboncingan Karena Kita Merasa Sudah Puas Karena Sudah Bangga Seakan-akan Menang Sendiri Jalan-jalan Kebetulan Di depannya Juga ada Naik Sepeda Motor Seakan-Akan Mau Nyalip Juga Tapi Ada Timbul Liat Itu Dia naik Motor Bawa Tas Kita Rebut Tas Betul Itu Yang Bawa Motor Tersebut Bawa Tas Kita Rebut Itu Karena Kejahatan Jalan Megagu Ketertibaan Umum Juga Itu Tidak Boleh Karena Apa Kita Sudah Awalnya Minuman Keras Sudah Tidak Terkontrol Dirinya Maunya Berani Dan Maunya Nekat Tidak Tidak Tau Efek Akibatnya Maka Apa Mau Para Seswa Ini Dihukum Ditindak Karena Kejahatannya Karena Rata-rata Tidak Mau Kalau Tidak Mau Tidak Usah Melakukan Tidak Usah Meniru Itu Tidak Boleh Itu Larang Saya Larang Tidak Boleh Baik Ini Kejahatan Jalanan Atau Klitek Apa Itu Klitek Saya Berpakana Suatu Aktivitas Mencari Angin Di Luar Rumah Atau Kelihuran Nah Klitek Itu Sebetulnya Awalnya Yang Baik Klitek Jalan-Jalan Mencari Angin Di Luar Ini Baik Sebetulnya Tidak Tidak Melakukan Kejahatan Tetapi Berawal Mula Dengan Melakukan Minuman Keras Itu Bisa Akhirnya Jalan-Jalan Untuk Mencari Musuh Atau Mencari Kejahatan Yang Di Jalan-Jalan Tersebut Melakukan Kejahatan Karena Apa Kita Sudah Awalnya Minuman Keras Tersebut Ya Ini Saya Ulangi Lagi Ya Tentang Dalam Bahasa Jawa Klitek Itu Bermakna Suatu Aktivitas Mencari Angin Di Luar Rumah Atau Kelihuran Tapi Tidak Tujuan Untuk Kejahatan Hanya Jalan-Jalan Sebetulnya Mencari Angin Kemudian Yang Lanjut Namun Dalam Kekerasan Remaja Pemaknaan Klitek Kemudian Berkembang Sebagai Aksi Kekerasan Dengan Senjata Tajam Atau Tidak Tanduk Kriminal Anak Di bawah Umur Di luar Kejahatan Nah Beda Sama Yang Nomor Satu Tadi Kalau Nomor Satu Maknanya Bagus Tapi Yang Kedua Ini Yaitu Karena Remaja Remaja Itu Dimana Dimaknakan Atau Klitek Itu Berkembang 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 Dilakukan Sebagai Aksi Kekerasan Aksi Kekerasan Dengan Senjata Tajam Dan Tindak Kriminal Anak Di bawah Umur Nah Itu Makanya Ini Jangan Sesuah Tidak Usah Tidak Usah Kelayar Keluyur Tidak Usah Keluar Malam Tidak Usah Ikut Teman Yang Kurang Baik Ikuti Teman Yang Baik Baik Itu Tidak Lakunya Dan Perbuatannya Bukan Baik Yang Pacahnya Atau Apa Syukur Baik Wajahnya Tetapi Kelakunya Baik Sifatnya Baik Perbuatannya Baik Jangan Sampai Disalah Artikan Kelitih Terus Bagi Remaja Melakukan Kejahatan Untuk Melakukan Kejahatan Jangan Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Kemudian Lanjut Ini Dimulai Dari Keributan Satu Remaja Beda Sekolah Dengan Remaja Lalu Berlanjut Dengan Melibatkan Komunitas Masing-masing Nah Ini Kejahatan Jalanan Tadi Diawali Itu Dimulai Dari Keributan Satu Remaja Beda Sekolah Karena Beda Sekolah Seakan-akan Yang Beda Sekolah Tadi Tidak Terima Dan Yang Melakukan Tadi Mahil Temennya Nanti Kalau Situasinya Begitu Kita Tidak Akan Baik Antara Sekolah Yang Satu Dengan Sekolah Yang Lain Maka Baiklah Kepada Antara Sekolah Yang Satu Sekolah Yang Lain Tetapi Kita Sudahlah Tidak Usah Ada Kenakalan Kenakalan Remaja Kenakalan Di jalan Setok Tidak Usah Ada Biar Semua Sesuai Yang Belajar Fokus Belajar Semua Sesuai Yang Ingin Mereh Cita-citanya Bisa Terlaksana Tenang Pandai Karena Semangat Dan Tekun Serta Taat Serta Menurut Apa yang Diberintah Oleh Bapak Ibu Gurunya Semoga Sesuai Sesuai Yang Taat Dan Patuh Kepada Gurunya Itu Nanti Bisa Jadi Anak Yang Sukses Dan Bisa Berhasil Dan Bisa Hidup Damai Tenang Bahagia Dan Sejahtera Nah Kemudian Aksi Aksi Itu Saling Membalas Satu Terus Terjadi Berulang Sengaja Dipelihara Turun-temurun Lain Tidak Pula Sudah Tidak 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 Turun-temurun Kejahatan Tidak 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 Berhenti Maka Siapapun Yang Mau Berbuat Kejahatan Di Jalanan Berhenti Mulai Saat Ini Berhenti Tidak Usah Melakukan Jogja Biar Semua Aman Semua Tenang Aktivitas Lancar Dan Tidak Ada Gangguan Di Jalanan Apapun Semua Ramah Tamah Semua Baik Kita Hidup Tenang Tenteram Damai Bahagia Yang Sekolahnya Juga Tenang Yang Bapak Ibu Burunya Ajar Tenang Anak Anak Yang Diajar Nuruk Dan Pandai Pandai Mudah Mudah Sukses Semuanya Sesuai Sesuanya Nantinya Nah Kemudian Persoalan Atau Motif Amat Beragam Yang Mengerikannya Lagi Korban Random Atau Aca Nah Ini Jangan Sampai Motif Keliteh Disalah Gunakan Atau Keliteh Diartikan Yang Jelek Jangan Sampai Mulai Hari Ini Mulai Sekarang Sesuai Sesuai Putra Putri Harus Belajar Dan Hanya Belajar Tidak Ada Kelayar Kelir Yang Tidak Ada Arah Dan Tidak Boleh Melakukan Kejahatan Karena Masa Remaja Dan Masa Usia Antara 18 Sampai 21 Itu Sangat Melakukan Hal-hal Gampang Dipengaruhi Ya Itu Tentang Kejahatan Jalanan Nah Ini Kasus-kasus Kenakalan Remaja Tahun 2019 Itu Cukup Banyak Namun Bisa Diatasi Ada Diatasi Bisa Diatasi Dan Akhirnya Apa Baik Dari Kemenlakalan Remaja Yang Bersifat Tongkrong-tongkrong Kemudian Dilanjut Dengan Keributan Penganiayaan Dan Melakukan Kejahatan Terhadap Orang Lain Itu Bisa Ditekan Dan Bisa Diamankan Dan Bisa Berhasil Dan Ditekan Turun Kejahatan Di Yogyakarta Jadi Di wilayah Yogyakarta Sekarang Sudah Mulai Berkurang Kejahatan Terutama Kenakalan Remaja Nah Ini Untuk Kasus Kenakalan Remaja Tahun 2020 Itu Masih ada Tapi Berkurang Karena Kejahatan Dan Kenakalan Tidak Akan Habis Tapi Kita Harus Bisa Mengurangi Mengurangi Nah Itu Caranya Caranya Dari Kita Pihak Kepolisian Dibantu Yang Lainnya Tetap Untuk Membasmi Memberantas Kejahatan Jalanan Bahaya Itu Remaja Maupun Bukan Remaja Siapapun Yang melakukan Kejahatan Kita Basmi Kita Berantas Semoga Nanti Tidak Akan Ada Kejahatan Lagi Antai Kata Ada Hanya Sedikit Dan Tidak Fatal Saya Doain Semoga Cita-cita Tercapai Dengan Sarat Rajin Taat Fatoh Dan Melaksanakan Sesuai Aturan Nah Kemudian Ini Tawuran Nah Kalau Tawuran Tidak Tidak Boleh Pelajar Tawuran Tidak Boleh Karena Apa Di usia Pelajar Itu Memang Masih Usia Yang Masih Fit Atau Masih Mengebung Gembung Kadang-kadang Sudah Tau Efek Akibatnya Kadang-kadang Belum Tau Efek Akibatnya Nah Ini Sekarang Saya Kasih Penjelasan Dan Kasih Tau Ini Kalau Perkelayan Atau Tawuran Pelajar Itu Antara Sesua Sekolah Perkelayan Atau Tawuran Antara Sesua Di Sekolah Itu Bisa Ada Ancaman Hukumannya Itu Pasalnya Adalah Pasal 170 KUAP Tentang Pidana Penjara Selama 5 Setengah Tahun Bahkan Sampai 12 Tahun Apabila Mengakibatkan Kematian Itu Sesua Kemudian Perkelayan Atau Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Penjara 2 Tahun Sampai 8 Bulan Kita Tidak Boleh Mengajak Teman Menyerbu Atau Datang Ke Sekolah Lain Untuk Tawuran Karena Gara-gara Hanya Selisi Paham Itu Tidak Bulit Apapun Bentuknya Kita Datang Itu Ada Hukumannya Ada Pasalnya Apapun Bentuknya Kita Menghasut Atau Mengajak Itu Juga Ada Aturannya Kenapa Semua Yang Ada Di Kita Ada Aturannya Semua Sudah Diatur Maka Jangan Sampai Ada Yang Melakukan Nah Ini Kasus Kasus Kejahatan Yang Sudah Dilakukan Orang Tersebut Nah Eh Begini Apa Mau Sesua Melakukan Kejahatan Terus Ketakap Terus Di Hukum Tidak 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 Yang Mau Makan Kalau Tidak Ada Yang Mau Diam Tidak Usah Melakukan Kejahatan Bantu Itu Bapak Ibu Guru Petunjuknya Apa Ngajarnya Bagaimana Lakukan Dengan Baik Terima Dengan Baik Jangan Menentang Dan Jangan Melawan Sama Bapak Ibu Guru Taati Aturanmu Taati Perintahnya Dan Lakukan Dengan Ikhlas Jangan Sekali Berani Sama Bapak Dan Ibu Guru Di Rumah Sesua Sesuai Ini Harus Taat Dan Patok Kepada Orang Tuamu Asal Petunjuk Dan Aturan Orang Tuanya Baik Lakukan Jangan Kelawan Karena Itu Adalah Orang Tuamu Kemudian Harus Tahu Diri Lingkungan Lingkungan Itu Apa Kalau Disitu Bagus Kamu Tetap Ikut Kesibukan Dan Lingkungan Tersebut Kau Ikuti Tapi Kalau Lingkungan Tidak Baik Kamu Badan Tingin Dirimu Jangan Diikuti Dan Jangan Mendekat Kalau Kurang Baik Kalau Kau Mendekat Akan Terhanyut Akan Terbawa Dan Akan Ikut Maka Lebih Baik Jangan Mendekat Dan Jangan Ikut Yang Kurang Baik Lanjut Ini Yang Vandalisme Vandalisme Berarti Perbuatan Atau Merusak Dan Atau Menghancurkan Hasil Karya Seni Dan Barang Berharga Lainya Keindahan Alam Dan Sebagainya Corat Coretan Di Tembok Tembok Jalan Atau Murah Yang Ilegal Dan Lain-lain Yang Sering Kita Lihat Sesuah Melakukan Coret Coret Tembok Itu kan Ada yang Punya Tembok Itu Tembok Itu Ada yang Punya Yang Punya Pasti Juga Larang Tidak Boleh Coret Ngabur Tanpa Arah Dan Hanya Asal Asalan Apalagi Ditulis Kata Kata Yang Tidak Baik Itu Udah Tidak Boleh Jangan Dilakukan Coba Kalau Pipi Kamu Dicoret Orang Lain Yang Marah Kamu Juga Tidak Boleh Nah Makanya Itu Barang Tembok Itu Ada Yang Punya Jangan Cora Coret Ya Karena Itu Ada Milik Nah Ini Cora Coret Seperti Ini Contohnya Tidak Boleh Ngabur Cora Cora Gambar Gambar Tanpa Arah Gambar Yang Jelek Bahkan Tempat Tembok Orang Tembok Itu Ada yang Punya Dibikin Oleh Yang Punya Bukan Ngabur Bukan Milik Itu Itu Yang Saya Sampaikan Kepada Seluruh Sesua Putra dan Putri Ini Semoga Sesua putra-putri Ini Setelah Saya Sampaikan Ini Mendengar Dan Mengetahui Dan Tidak akan Melakukan Kejahatan Dan Hanya Mau Melaksanakan Tugas Belajar Mudah Mudahan Nanti Kedepannya Bisa Sukses Dan Bisa Tercapai Cita-citanya Dan Sekali Lagi Stop Berhenti Dan Jangan Melakukan Kejahatan Di Jalanan Baik Yang Berupa Kudid Ataupun Vandalisme Sekian Dari Saya Ada Tutur Kata Dan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih